Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk wilayah daratnya, karakteristik di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak dikenangi air dan berbentuk padat Wilayah daratan di Indonesia memiliki tanah yang subur karena curah hujan yang teratur dan banyak terdapat gunung berapi Untuk karakteristik perairan Indonesia, merupakan bagian dari permukaan bumi yang dikenangi air Wilayah darat Indonesia ada tiga, yaitu dataran tinggi atau plateu, dataran rendah, dan pesisir Dataran tinggi atau plateu adalah dataran yang luas terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar Dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan teh, kopi, bunga, dan sayuran, pariwisata, dan tempat peristirahatan Contoh dataran tinggi adalah dataran tinggi dieng di Jawa Tengah Dataran tinggi periangan di Jawa Barat Dataran tinggi beras pagi di Sumatera Utara Dan dataran tinggi cerinci di Sumatera Barat Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas laut Dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan sentral bisnis Dataran rendah di wilayah Indonesia membentang sepanjang Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, dan Nusa Tenggara Daerah pesisir Pantai adalah wilayah perbatasan antara dataran dan lautan Daratan dan lautan Pantai bisa berbentuk landai atau curam Pantai landai umumnya terdapat di pantai utara Pulau Jawa Seperti Ancal di Jakarta Utara Sedangkan pantai yang curam banyak terdapat di selatan Pulau Jawa Contohnya Pantai Pajitan di Jawa Timur Wilayah perairan Indonesia ada lima Yaitu danau, sungai, laut, rawa, dan samudera Danau merupakan permukaan bumi Berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan Danau dimanfaatkan sebagai irigasi, tempat memelihara ikan, persediaan air, dan objek wisata Jenis danau ada empat, yaitu 1. Danau Vulkanik Yaitu danau yang terbentuk dari letusan gunung berapi 2. Danau Tektonik Yaitu danau yang terbentuk disebabkan adanya pergeseran lempeng 3. Danau Buatan atau Waduk Yaitu danau yang sengaja dibuat dengan membendung aliran sungai 4. Danau Alam Merupakan danau yang terbentuk oleh peristiwa alam 5. Sungai Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah Aliran air mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut Sungai dimanfaatkan sebagai irigasi, sarana transportasi listrik, perikanan, olahraga, rekreasi, mengangkut kayu hasil penerbangan, dan pasar terapung 6. Laut Laut merupakan bagian permukaan bumi yang luas, digenangi air yang dalam dan paling rendah 2 per 3 wilayah Indonesia adalah laut, tetapi kondisinya kurang terjaga 6. Lawa 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 adalah tanah yang rendah, umumnya di daerah pantai, dan digenangi air, banyak terdapat tumbuhan air Lawa terbentuk secara alami, genangannya dapat bersifat musiman ataupun permanen Indonesia memiliki lebih dari 23 juta hektare lawa Samudera Merupakan perairan yang luas, melebihi luas laut, dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Manfaat adanya samudera menyebabkan iklim yang menguntungkan yaitu Tidak terlalu panas saat siang Dan tidak terlalu dingin saat malam hari Untuk materi karakteristik wilayah daratan Untuk materi karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia yang lebih lengkap Kalian bisa download melalui link yang telah kami sediakan di deskripsi box Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan UKBM 3 Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan Indonesia Yang bisa kalian download melalui link yang telah kami sediakan di deskripsi box Good luck! Selamat mengerjakan UKBM! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!